Ini saya tes colokan ke listrik ya guys Oke, menyala dua-duanya Ini cukup terang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube saya Irfan Dianuar Tutorial Nah bro, di video kali ini Ini video permintaan ya dari subscriber Jadi dia meminta untuk dibuatkan power supply 5A Nah, cuman dikarenakan saya tidak ada trafo 5A Saya mencoba menggunakan trafo 3A CT 12V ya Jadi saya akan membuat power supply 12V CT Atau power supply gelombang penuh ya Jadi untuk bahan pertama Di sini trafo 3A CT Di sini saya menggunakan dioda 4 buah Ini saya menggunakan dioda 6A saja Ini sebagai contoh saja ya Dan ini ada kapasitor elko Saya menggunakan yang kecil Yang tegangan yang 35V 470uF Jadi untuk komponennya saya menggunakan yang kecil Untuk contoh saja ya Jadi kalian boleh gunakan sesuai keinginan kalian Kalian menggunakan trafo di atas 3A silahkan Ataupun di bawah 3A silahkan ya Sesuai kebutuhan yang kalian gunakan Oke bro, tanpa terlalu panjang lembar Langsung saja kita rakit diodanya Nah bro, untuk langkah pertama Saya sambungkan dioda dulu Jadi di sini dioda ada 2 sisi ya Ini harus benar-benar diperhatikan Jangan sampai salah Nah kenapa saya menggunakan dioda ini Ini dioda agak sulit ya Untuk kita rangkai Supaya kawan-kawan yang pemula Lebih paham yang sulit dulu ya Nanti akan ada yang mudah Nah di sini kan ada juga dioda ini Ini dioda sisir ya Ini dioda sisir sangat mudah Untuk merangkainya Tapi saya tidak menggunakan ini ya Saya pakai ini saja Supaya kita sama-sama belajar ya Jadi untuk dioda ini memiliki 2 sisi Ini sisi yang ada garis abu-abunya ini Ini garis abu-abu Ini sisi katoda ya Ini katoda Yang tidak ada garis Anoda Oke, ini kalian perhatikan Ini 2 buah dioda Ujungnya kita gabungkan seperti ini ya Ini kedua garisnya ke atas 2 katodanya ke atas ya Ini jangan sampai salah ya Untuk diodanya Karena kalau salah Dia tidak akan menyala ya Ini kita delete aja Kita delete ya Seperti ini Nah seperti ini ya Yang ada garisnya ke atas Kita delete Selanjutnya Sediakan lagi 2 buah dioda Di sini kita menggunakan 4 buah dioda Nah ini 2 buah dioda Yang tidak ada garisnya Seperti ini Seperti ini Diperhatikan baik-baik Supaya tidak salah Ini yang tidak ada garis Kita delete juga Ini rangkaiannya sangat mudah Ini kita kencangkan dengan tang Nah seperti ini ya Nah bro Ini sudah saya pelintirin ya Dua-duanya Nah untuk selanjutnya Kita gabungkan ke 4 buah dioda ini Seperti ini ya Kawan-kawan perhatikan Nah kita gabungkan seperti ini Selanjutnya kita pelintirin lagi ya Kita lilit lagi Nah ini disolder aja ya Supaya lebih kuat Nah seperti ini ya guys ya Ini sudah mantap hasilnya Nah ini tinggal kita pelintirin lagi Supaya lebih rapi ya Nah bro Hasilnya seperti ini Nah bro Ini selanjutnya Tinggal kita gabungkan dengan trafo Ini trafo yang sudah saya kasih kabel Ini 3 buah kabel Jadi saya jelaskan lagi Untuk inputannya Ini inputan ya Ini masukan Ya masukkan Dan ini masukan ya Dan ini keluaran Ini keluaran Jangan salah ya Jangan sampai kebalik Jangan sampai kebalik Jangan sampai ini Dikasih inputan ya Tapi ini keluarannya Ini output Ini output Input Nah ini input ya Ini input kita ambil disini 12V Tapi ini tergantung kawan-kawan juga Apabila kalian mau menggunakan 12V Silahkan ambil dari 12V Tapi apabila mau menggunakan 17V Ambil 17V Ini disini kan saya membuat Trafo Apa namanya For supply 17V 12V ya Jadi ini kita ambil Ini kita solder disini ya Ini kabel input Ini untuk penyelderan kabelnya Ini boleh disini ya Ini kabel ini Boleh solder disini Ataupun disini ya Tapi saya solder disini aja Supaya rapi Nah solder disini aja ya Lebih rapi Lebih enak dilihat ya Satunya lagi Satunya lagi kan 12V juga nih Nah 12V juga Kita solder di bawah Seperti bawah ini ya Nah seperti ini Ini sudah jadi hasilnya Ini belum saya pasang kapasitor elko ya Ini masih tahap dioda Oke bro Untuk selanjutnya Coba kita tes dulu Sebelum kita pasang kapasitor elko Ini saya tes dengan multitester ya Apakah sudah keluar tegangannya Ini saya putar di Volmeter 20V ya Ini saya colokan ke listrik Nah ini kita tes Tegangan outputnya Nah ini tegangannya tinggi Ini tegangannya 20V ya Kenapa 20V? Karena kan kita gabungkan ya 12V 12V ya Tapi kita ambil CT Ini CT Ini kabel CT ya Ini kabel CT Ini 10V Ya 10V Ini 10V Ini 10V positif Seperti ini Ini sebelah sini 10V negatif ya Di minus Nah bro Untuk selanjutnya Tinggal kita pasang elko Ini Kalian-kalian perhatikan Cara susun elko nya ya Supaya tidak kebalik Ini paling bahaya ya Kalau kebalik Ini kalau kebalik Polaritas Di saat kita sambungkan ke dioda Ini akan meledak ya Kalau kebalik Jadi perhatikan dulu Ini ada sisi negatif Ini sisi negatif Ini sisi positif ya Jadi kapasitor elko ini Dia memiliki polaritas Positif dan negatif Ini sama juga Saya menggunakan yang 35V Jadi untuk penggunaannya Gunakan di atas tegangan bawaan ya Contoh ini kan tegangan bawaannya 12V ya 12V Jadi kita gunakan di atas 12V Seperti 35V 40V ya Pokoknya kelipatan di atas 12V ya Nah untuk selanjutnya Tinggal kita gabungkan Ini negatif Seperti ini Ya Diperhatikan caranya Ini kita solder ya Nah Ini saya potong kakinya Nah seperti ini Nah bro Tadi kan ini Keluaran positif ya Tadi Keluaran positif Dan ini keluaran negatif Ini positif Kita solder disini Ini agak sedikit Jelek ya Tapi gak apa-apa Ini sebagai contoh saja Nanti kawan-kawan Bisa rapikan ya Ini Nah bro Ini Untuk pemasangan outputnya Ini output Menuju ke Kapasitor elko yang bagian min Ini output juga Menuju bagian plus Nah ini kan ada tengah nih Kaki elko nih Yang kosong Disini kita solder CT ya CT nya kita solder Untuk tengah-tengah ya Nah seperti ini Jadi ini sebagai Rangkaian contohan saja Untuk kawan-kawan Kawan-kawan buatnya sesuai kebutuhan Kawan-kawan ya Mungkin mau buat yang besar Silahkan Tapi ini sebagai contoh Oke bro Ini kita tes dulu Kita tes dengan multitester Nah saya mencoba menggunakan multitester Untuk mengukur tegangan keluarnya Oke bro Ini kita tes bagian tegangan min Ini tegangan min 15V Coba yang bagian plus 15V ya Imbang berarti ya 15V Nah bro Disini saya mau Mengetes Atau menguji lampu ini ya Lampu ini dia bertegangan 12V Ini lampu yang digunakan Untuk sepeda motor ya Oke bro Kita tes Nah ini saya solder aja Ini Kabel merah Positif ya Jadi positif sebelah sini Ini negatifnya Saya ambil di CT saja Nah ini satu ya Ini satu sudah Terus selanjutnya satu lagi Nah terus selanjutnya satu lagi Berarti kita solder Di sini ya Di sebelah min Sebelah min Nah untuk positifnya Kita ambil di CT Ini ya Ini coba kita colokkan ke listrik Ini saya tes colokkan ke listrik ya guys Oke menyala dua-duanya Ini cukup terang Nah coba saya lepas Satu kabel Ini saya lepas sebelah sini ya Dia akan mati Nah Mati ya guys Lampunya Nah seperti inilah Cara membuat Power supply Gelombang penuh ya Makanya sederhana Kita matikan aja Nah tadi Kita sudah melakukan Video coba terhadap Lampu ya Lampu DC 12V Jadi saya akan Menjelaskan sedikit ya Tentang Tentang Power supply ini Jadi kita Bisa menggunakan Dua sisi ya Ini sisi A Saya umpamakan Sisi A Dan sisi B Kita bisa menggunakan Sisi B Dan kita juga Bisa menggunakan Sisi A Seperti lampu tadi ya Dua buah lampu Kiri dan kanan Jadi apabila Kawan-kawan ingin menggunakan Satu Sisi saja Sisi A Silahkan gunakan Sisi A saja Dan juga untuk Misalkan sisi B Sisi B saja Jadi fungsi CT ini Dia untuk tengah-tengah ya Jadi apabila Kawan-kawan mengabungkan Keduanya ini Tadi kan Hingga 30V Tegangan ya Kalau kita gabungkan Dua Tapi kalau ini Untuk bagi tengah ya Bagi tengah Menjadi dua Menjadi dua Blok ya Blok A dan B Berarti 15V 15V Kalau tanpa CT Berarti 30V ya Itu gunakan Sesuai kebutuhan saja Kalau butuh 12V ya Gunakan setengah Blok ini saja Bagian blok A saja Atau bagian blok B Mungkin Sedikit penjelasan Dari saya Untuk Pembuatan Power supply Lemang penuh Jadi sekali lagi Untuk penggunaan komponen Disesuaikan saja ya Sesuai kebutuhan Yang digunakan Jadi untuk kapasitor Elko nya Ini sebagai contoh Saja rangkaiannya Tapi ini sudah Benar rangkaiannya Jadi untuk Kawan-kawan Gunakan ya Sesuai kebutuhan Gunakan ya Kapasitor yang besar Kapasitor yang besar Jodoh yang besar Ataupun Trafo yang besar ya Bagianlah bro Ini sudah ada Skematiknya Silahkan dilihat Skematik Atau di screenshot saja Oke bro Sekian video kali ini Bagi kalian yang menyukai Video ini Silahkan like Dan komen di bawah Apabila mau bertanya Dan jangan lupa klik Tombol subscribe Dan klik loncengnya Oke bye bye Sampai jumpa di video-video berikutnya 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 Sampai jumpa di video-video